Sampai jumpa di video selanjutnya. Kabupaten Tuban, desa seluas 186 hektare ini dihuni oleh penduduk sebanyak kurang lebih 4.500 jiwa. Desa yang tahun 2018 lalu pernah dinobatkan sebagai satu-satunya desa sekabupaten Tuban. Yang berklasifikasi mandiri dalam indeks desa membangun ini, rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai pedagang, karyawan, dan petani. Menurut keterangan yang diberikan Sulis Dewi, segde sambong gede kepada blok Tuban, Nama desa sambong gede sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu sambong yang berarti sungai dan gede yang berarti besar. Dari dua suku kata tersebut kemudian digabung menjadi sambong gede yang berarti sebagai daerah atau wilayah yang dilewati beberapa aliran sungai. Hal ini sesuai dengan realita letak geografis yang ada, bahwa sambong gede ini bisa dikatakan sebagai desa yang menjadi titik temu antara dua sumber, yaitu sumber surunggo dan sumber silowo. Versi lainnya, sambong ini juga diartikan sebagai tanggul atau bendungan, dan gede adalah besar yang kalau diartikan adalah wilayah yang mempunyai tanggul atau bendungan besar. Sesuai dengan bukti sejarah yang masih ada, yaitu untuk membagi saluran irigasi di area pesawahan, maka di desa sambong gede ini ada sebuah cek dam yang lumayan besar yang dipergunakan untuk mengatur irigasi ke area pertanian. Untuk memanfaatkan aliran air yang ada di dam tersebut, pemerintah desa sambong gede juga membangun sebuah wahana wisata kampung air. Lokasinya strategis, berada di dusun kerajaan desa sambong gede, yaitu di jalan penghubung antara Merakura dan Montong. Wahana ini berdiri sejak 2019, dengan berbagai macam fasilitas seperti kolam renang, kolam ikan, wahana bermain anak-anak, spot selfie, serta panggung hiburan. Tiket masuknya pun terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Di samping itu, potensi lain yang bisa ditemukan di desa ini yakni terdapat home industri kerupuk rambak di dusun banggel dan keripik gayam di dusun domas.